Intro Halo teman-teman semua Dimanapun anda berada Salam semangat Hari ini saya sedang berada di salah satu townhouse yang sangat eksklusif Yaitu Eden House TV Smart Rupa Hari ini kita akan bertemu dengan Pak David Yaitu GM dari commercial dari Rewide Indonesia Dan juga sebagai lead dari proyek Eden House ini Kita ketemu Pak David ya Pak David, halo apa kabar? Apa kabar Pak Har, baik Baik, terima kasih sudah diterima hari ini ya Sorry nih, lagi sibuk-sibuknya kan jualan Eden House ini Baru tiga bulan saya ditanya sudah 40-45% Betul Pak, betul Oke baik, teman-teman kita langsung aja Kita tanya dengan Pak David ya Pak David ini bisa dipilih saya enggak? Eden House ini siapa di bilang Pak Eden House? Mungkin developernya siapa atau lainnya? Ya, mungkin saya sedikit disampaikan Bahwa Eden House ini dibangun oleh sebuah perusahaan Developer yang cukup bernama dan sangat berpengalaman Kalau saya katakan berpengalaman Karena beliau perusahaan ini dari tahun 1970-an Sudah menjadi developer yang membangun banyak prime project di prime location Berarti bukan developer baru Pak ya? Bukan Ada project-project lainnya apa aja Pak? Mungkin saya bisa diterima Ya, salah satu dari pada project yang dimiliki oleh grup developer Eden House adalah Kalau Bapak tahu, hotel di Gremelia Kunina Oh ya, itu merupakan Ya, itu merupakan owner daripada perusahaan developer ini Oh oke Terus selain dari Gremelia mungkin ada lagi prime-prime lain Pak? Ya, tentunya selain Gremelia yang di Jakarta, di Bali juga paham Di Bali? Di Bali Terus di Bali juga kalau Bapak tahu di daerah Ungasan Di sana ada banyak tri yang satu malamnya kurang lebih 10 juta ke kamar Ya, itu juga dimiliki oleh grup daripada developer Eden House Jadi sangat ekskursif sekali Pak? Ya Oke, mungkin kembali lagi di sini Pak Kira-kira Eden House ini sebenarnya besar sih Pak Lingkungannya dan terletak di tempatnya posisinya dimana? Biar temen-temen juga gak bingung untuk mencari tempatnya Ya, yang menarik mengenai Eden House adalah Saya harus katakan bahwa Eden House ini merupakan sebuah location yang signature Pak Karena bahasa saya sebutkan signature merupakan land bank dari developer ini Dari keseluruhan kalau Bapak masuk dari depan Ini semua totalnya 40 hektare 40 hektare 40 hektare semuanya dibuild oleh developer yang sama Dan 38 hektare sudah done, sold Oke Nah, sekarang sisa 2 hektare ini kita membuat project yang sangat signature Oh berarti ini diunggut-unggut sendiri buat land bank, buat proyek eksklusifnya Betul, dan itu menyebabkan kalau dikatakan harga-harga kalau ada orang developer mau membangun kembali Itu mungkin agak sulit untuk menyamai harga ini Karena kan ini udah tanah simpanan Oh berarti cocok banget kalau buat investasi Iya, kita mulai dari harga perdana Ya, kalau ini harga perdana ya Oke, kira-kira ada berapa unit yang mau dipasarkan Pak? Nah, ini salah satu lagi yang saya sampaikan bahwa ini hanya 41 unit saja dengan luas tanah 2 hektare Jadi, very very limited stock available Selain limited stock, kira-kira selling point nya yang dibilang Eden House ini menjadi salah satu town house yang cukup mewah dan kelas atas itu apa? Ya, memang sengaja untuk Eden House itu speknya kita taruhnya di atas Pak Di atas dari rumah-rumah yang sudah ada sebelumnya, komplek yang sama Yang kita tahu komplek ini sebenarnya komplek middle-up juga Tapi tetap kita menaruh speknya di atas itu karena sudah pakai smart home Smart home? Smart home yang sangat-sangat lengkap dari pengaturan AC, lampu, terus pintu, dan dengan CCTV Penerimaan TAMU sampai konek dengan security itu semuanya pakai smart home Dan tadi juga saya sedang ngitip loh, katanya untuk karton nya itu Iya, betul, untuk master bedroom khusus itu karton nya kita bisa atur pakai handphone juga Dan di sekeliling lingkungan itu juga ditaruh CCTV yang konek langsung ke security itu ada 16 CCTV Langsung ke security Langsung ke security, jadi benar-benar terpantau dengan baik Pak Oke oke oke, nah mungkin kita mau kasih lihat ya teman-teman Kira-kira di master plan nya atau side plan nya ini bentuknya seperti apa gitu Mungkin setelah itu nanti kita akan lihat market nya mungkin di dalam nya seperti apa Ada carport kah atau garasi atau seperti apa, mungkin begitu Pak David ya Betul boleh, silahkan, nah ini side plan nya Pak Oke mari kita lihat Pak David ya Silahkan Pak Oke Pak David, terima kasih Sekarang coba kita lihat nih side plan nya nih Pak Ini sepertinya jalanannya di depan besar sekali, itu berapa meter Pak? Betul Pak, ini jalanan sangat luas, sangat lebar Itu satu row nya 10 meter dan kita buat satu arah Jadi kiri kanan 20 meter Dan itu masih di luar taman sepanjang selebar 20 meter juga Jadi totalnya 30 meter, eh 30 meter Pak Ini yang di boulevard nya berarti Pak ya Yang kalau saya lihat itu sepertinya ada pager dari setiap rumah untuk di boulevard, betul Pak? Betul, khusus untuk yang di depan itu kita sebutnya tipe boulevard Dengan GSB 8 lagi, satu lagi Pak Dengan GSB 8 ditambah seberang 8 ada lagi 16 Jadi totalnya kalau yang punya rumah buka pintu dengan pintu di seberang itu totalnya 46 meter Pak Dan ini sangat sangat ribet untuk kelasnya mereka Pak Oh berarti sangat cukup luas sekali Pak ya Dan kalau kita lihat disini juga pintu gerbangnya masuknya satu, keluar satu Berarti ini satu arah atau dua arah Pak? Ya pintu gerbangnya memang kita buat ada satu pintu keluar dengan dibuat satu arah Dan di dalam pun dengan lebar jalan 10 meter juga sama Jadi benar-benar sangat nyaman untuk warga disana Jadi kita tidak berebutan atau komplensi sama tetangga Karena mobilnya tidak bisa lewat atau apa Karena ada parkir di depan rumah gitu ya Betul Pak Lalu itu di belakang apa itu Pak? Itu kolam bernang atau apa itu Pak? Ya itu di dalam kelebihan daripada Eden House Pak Banyak perumahan-perumahan sekelas harga di Eden House Tapi kita ada signifikan dengan segi Mini Central Park Yang mana tadi Pak har kata-kata itu bukan kolam bernang Tetapi itu kolam ikan koi Pak Oh kolam bernang Betul Selain itu juga kita di Mini Central Park seluas 2200 meter ini Ada children tree house, ada amphitheater dan tidak lupa ada jogging track Pak Jadi kalau mau olahraga tidak perlu di depan rumah Cukup di dalam tangan ini Oh iya jadi kita terbebas dari asap penapa Iya Jadi segar banget itu sepertinya itu Pak Betul, dengan pohonnya juga kita atur Pak Hanya ada 3 macam jenis pohon Yaitu bule, lamboyan dan kayu manis Oh itu berarti pohon besar-besar Pak ya? Betul Fungsinya juga ada Pak Yaitu untuk menjaga privasi antar rumah bagian belakang dan rumah seberang Jadi tidak kelihatan secara langsung Oh jadi dia agak tertutup dengan dedaunan dari pohon tadi Betul Fungsinya tinggi Pak ya? Betul Oke 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 Wah sangat mewah sekali nih Dan Ada lagi Pak mungkin? Ya kalau boleh saya sampaikan bahwa Satu komplek ini seluas 2 hektare Kita sudah lengkapi dengan 16 titik CCTV Pak 16 CCTV? Iya 16 CCTV yang itu terkonek semua dengan security kita Oh Jadi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan untuk warga dan house Jadi kalau ada apa-apa bisa gampang terdeteksi dan juga mungkin bisa di termonitor dari depan ya Pak ya? Betul Karena kita sudah melengkapi dengan sistem smart home Oh ya dengan smart home tadi ya? Oke mungkin bisa kita lihat lebih detail gak? Lebih deket lagi mungkin kita lihat di market Boleh Pak silahkan Oke Pak David Nah ini marketnya bagus sekali ini Pak Ada kendaraannya dan tadi jalanan yang cukup lebar ya Mungkin bisa dijelasin nih Pak Ya ini yang kita lihat market yang ini adalah yang lebar 10 dengan panjang 24 meter pahar Ya Dimana setiap rumah sudah kita siapkan 2 garasi mobil Satu di depan satu di dalam Lalu setiap rumah juga begitu kita masuk ke dalam ada living room Dengan kamar satu untuk tamu atau anak dengan kamar mandi di dalam Ya dilengkapi dengan ruang keluarga dengan ruang makan dan ada dapur yang terkonek langsung Dengan ada lagi taman di belakang supaya flow udaranya itu terjaga Ini berarti yang di dalam yang tidak pakai pagar ya Pak ya? Di dalam dan di luar semua sama Pak Tipenya cuma kalau yang di bulupat ada tambahan pagarnya aja Oh cuma bedanya di pagar Betul Oke ini kalau dilihat ke dalam ini Pak Ini kelihatannya sudah ada kolam berenang atau betul Pak? Ya itu merupakan option Pak Karena seperti kita ketahui komplek Eden House itu ada di komplek Rumahan Tanjung Mas Raya yang semuanya itu rumahnya besar-besar kelasnya Dan rata-rata mempunyai kolam berenang Tetapi Eden House kita sudah menyiapkan Jadi itu bukan beli rumah Eden House dapat kolam berenang Tapi kita sudah menyiapkan dengan pagar tembok yang sudah dibuatkan beton Sampai sedalam 6 sampai 7 meter Artinya bisa menekan biaya untuk kalau memang orang warga itu ingin membuat kolam berenang Pak Oh berarti kalau customer ingin kolam berenang berarti sudah disiapkan lah istilahnya fondasinya Sudah disiapkan dengan cost yang bisa ditekan Pak Karena sudah disiapkan pagar betonnya Oh begitu oke Nah ini kalau boleh tahu nih Pak Di dalam rumah ini kan katanya smart home Itu sudah disediakan CCTV ya tadi ya Itu ada berapa titik? Ya jadi untuk di Tadi di dalam sekeliling cluster ada 16 titik Nah itu di luar rumahnya sendiri kita sudah kasih 4 titik CCTV Pak 4 titik CCTV Betul Yang seluruhnya terkoneksi dan dikontrol di masing-masing rumah tentunya Pak ya Betul Nanti setiap rumah akan diberikan secara free dan sudah termasuk dalam harga Itu satu buah tab dan satu buah panic button yang terkonek langsung dengan security Ada panic button? Ada Yang terkoneksi langsung ke security Betul Pak Wah sangat mewah sekali nih memang ternyata Eden House Pak Iya Makanya ini spek ini kita memberikan kepada pelakar sender kami Supaya begitu mereka beli sudah masuk bisa ditinggali Nah sekarang sebenarnya saya juga udah gak sabar nih mau melihat jadinya nih Saya juga mulai terpikir-pikir jadinya Nah kira-kira ini Pak Setelah terimanya kapan nih Pak? Iya Ini karena kita hanya membuat di area seluas 2 hektare Dan dengan 41 unit available Kita rencana serah terima hanya satu tahun saja Pak Har Satu tahun ya? Iya Dan itu serentak kita bangun dan sudah berjalan dari bulan ini Jadi kurang lebih pertengahan tahun 2020 kita sudah jadi semua Dan satu lagi Pak Har bahwa ini serah terimanya bebarengan dengan operational mall Aion yang di depan Wah kalau begitu sangat prospektif sekali nih sepertinya nih Betul Pak Jadi untuk para investor-investor tidak perlu ragu segera datang untuk melihat proyek Eden House ini Betul begitu Pak? Betul Pak jadi sebagai kalau untuk investor sangat banyak sekali poin yang bisa diambil Yaitu mulai dari harga perdana yang kita tawarkan Lalu dengan harga kenaikan yang setiap tahun untuk properti Yang ketiga dengan serah terima yang bebarengan dengan Aion Sudah pasti harganya akan berpotensi menaik Pak Nah teman-teman semua tadi kita sudah mendengarkan semua penjelasan dari Pak David Dan Pak David terima kasih banget hari ini sudah menjelaskan semuanya Dan ternyata memang Eden House adalah tahun-tahun yang top dan wajib untuk investasi Betul Pak Sekali lagi terima kasih buat karyawannya Pak Tanah Bahar ke marketing office kami Dan semoga ini bisa memberikan informasi yang jauh lebih banyak lagi kepada masyarakat Bahwa ada perumahan yang sangat signifikan di daerah Jakarta Selatan Betul banget Pak Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga share buat teman-teman yang lain agar semuanya tahu mengenai Eden House ini Sampai ketemu lagi